Hai amandaka TV dua pria mengaku dep kolektor asal pemalang Jawa Tengah kini diamankan dan mendekam di markas polres pemalang usai menipu korbannya saat beraksi dua tersangka berinisial DP 28 tahun dan iwi 31 tahun diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman menggunakan surat berita acara serah terima kendaraan atau BSTK palsu untuk mengelabui korbannya dari hasil pendalaman DP dan iwi melakukan aksinya bersama dua orang tersangka lainnya Mr. X dan Mr. Z yang masih DPO kapolres pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprila yang mengatakan kejadian bermula saat korban R bersama temannya hendak pergi isoma dengan mengendari sepeda motor ketika hendak pergi isoma korban didatangi tersangka DP dan Mr. X yang mengaku dari pihak leasing aksi tersebut dilakukan di Taman Pati Samput Pemalang DP dan Mr. X menyampaikan kepada korban R bahwa sepeda motor milik R sedang bermasalah karena menggunakan plat nomor palsu dan tidak membayar setoran kredit selama tiga tahun selanjutnya para tersangka meminta kunci kontak sepeda motor milik korban dan meminta korban bersama temannya untuk ikut ke kantor leasing bukannya ke kantor leasing para tersangka justru memboncengkan korban ke ruku kosong di Pemalang para tersangka meminta korban R untuk menandatangani surat berita acara setelah terima bendaraan palsu kemudian para tersangka menjual sepeda motornya ke Pekalongan seharga 2,5 juta rupiah kapolres pemalang mengatakan saat ini para tersangka juga sedang menjalani pemeriksaan intensif pihaknya memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan di wilayah kepuatan pemalang atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 368 KUHP atau pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dari Pemalang Jawa Tengah Usman BB mengabarkan Taman Jaga TV Pemalang Jawa Tengah Usman BB 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 Pemalang Jawa Tengah Usman BB